Yang akan kita kerjakan sama-sama adalah halaman 157 nomor 4 Ya nomor 4 Nah ada yang dapat jawabannya nomor 4 itu apa jawabannya Ya jawabannya adalah C Paham ya jawabannya adalah C Nah Bagaimana caranya Coba perhatikan soal nomor 4 itu Gen K mengkode rambut keriting dan gen K kecil mengkode rambut lurus ya kan Nah K besar dominan terhadap K kecil Gen H besar mengkode apa warna kulit hitam Gen H kecil mengkode warna kulit putih Kombinasi dari gen-gen tersebut yang menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam adalah Berarti rambut lurus apa Ya Jadi nanti jawabannya adalah C ya Nah jawabannya sebenarnya disitu ada dua sebenarnya ya Cuman disini dibuat cuman satu aja kan begitu Nah harusnya jawabannya disitu K kecil K kecil H besar H besar Jadi bisa juga Bisa juga fenotip rambut lurus kulit hitam itu K kecil K kecil H besar H besar Ya kan Bisa juga K kecil K kecil H besar H kecil Paham ya Karena optionnya yang ada cuman K kecil K kecil H besar H kecil Maka Jawabannya adalah C gitu ya Ya jawabannya adalah C Nah coba kita lihat Untuk soal huriannya Ya Soal nomor tiga Nah soal nomor tiga Itu ya Itu soal nomor tiga Bagaimana cara pengerjaannya Begitu Ya Tinggal kita silangkan ya kan Cuman kemarin kan ini Yang kita silangkan Kita harus cari F1 dan F2 nya Ya Kalau pada tumbuhan Ya Nanti Mencari F2 nya itu Kita silangkan F1 nya Ya Keturunan pertamanya yang didapat Kita silangkan dengan Sesamanya Begitu ya Coba kita lihat soalnya Kacang biji bulat warna kuning Dengan genotip apa B besar B besar K besar K besar Disilangkan dengan Kacang biji lonjong Warna hijau Dengan genotip apa B kecil B kecil K kecil K kecil Ya Jika bulat kuning Dominan terhadap lonjong hijau Tentukanlah F1 F2 nya Kan begitu Nah F2 nya bagaimana Jika F1 disilangkan Sesamanya Oke coba kita Kerjakan soalnya ya Berarti nanti disitu Apa namanya Kita cari dulu Kita cari dulu F1 nya Kan begitu Kita cari dulu apa F Satu nya Nah bagaimana Cara mencari F1 nya Kan begitu Bagaimana cara Mencari F1 nya Berarti Tadi yang pertama B besar B besar K besar K besar K besar B besar B besar K besar K besar Kan gini Tersilangkan dengan B B K kecil K kecil K kecil Kan gitu Paham ya Nah berarti nanti Ini apa ininya Apa gamet nya Coba Ya Mencari gamet nya Mencari gamet nya adalah Nanti berarti B besar K besar Kan ini pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Ini yang keempat Sama ini juga Satu Dua Ya kan Tiga Empat Ini berarti Apa gamet nya Kalau yang ini Karena sama Semua kan gitu B kecil K kecil Berarti nanti F satunya B besar B kecil K besar K kecil Itu ya Nah ini Sifatnya apa Sifatnya Bulat Berarti Semuanya F satunya Bagaimana keturunan nya Bulat Kuning Kuning Ya kan Ke besar apa Kuning Jadi sifat yang Dominan itu Selalu menang dengan Sifat yang Resesif Bulat kuning Oke Nah Setelah itu Kita silangkan F satunya Untuk mencari Apa F duanya Kan begitu Jadi pada tumbuhan Kita silangkan F satu Untuk mencari F du Dua Berarti disini B besar B kecil K besar K kecil Kita silangkan Dengan B besar B kecil Ini Ya kan Nanti gamet nya Bagaimana ini Gamet nya Gamet nya bagaimana Cara mencari Gamet nya Sama Ya kan Ini yang pertama Kedua Ketiga Kempat Ini pertama Kedua Ketiga Kempat Ya kan Berarti Apa gamet nya B besar K besar B besar K kecil Ya kan Ini ya Ini apa gamet nya Sama juga Ya kan B besar K besar Satu Dua Tiga Empat B besar K besar K kecil B kecil K besar K kecil K kecil Jadi Sama ya kan Nah ini dia Setelah itu Barulah kita cari Apa Kita cari Pakai diagram Kalau dia gamet nya Lebih daripada Satu Ya Sudah bisa Sudah bisa lah ya Itu ya Pakai kotak-kotak itu Jadi harus kita Buat Kotaknya sesuai Dengan Gamet nya Berarti ini Gamet Tumbuhan betinanya Itu dia Itu dia Ya Nah B B B kecil K kecil Nah berarti membuatnya ini Sudah bisa lah ya Kita masukkan aja Jangkanya ya kan Oke Sudah bisa lah ya Nah nanti dapatnya itu bagaimana Hasilnya Nah nanti Nanti dibuat Kalau di ujian Buat nanti Bulat Sifatnya Kan ada Ada Bulat kuning berapa Banding dengan Apa tadi Apa tadi disitu Bulat hijau Bulat hijau ya kan Bulat hijaunya berapa kan gitu Banding dengan Banding dengan Lonjong ya kan Lonjong hijau Berapa Banding dengan Lonjong Kuning kan begitu Nah Jadi nanti Berapa Perbandingannya Nanti 9 Banding 3 Banding 3 Banding 1 Gitu ya Paham ya Jadi ada nanti 9 Ini berarti ada 9 Apa namanya Yang dia Bulat kuning 1 Diantaranya 2 Kan begitu 3 4 Atau kita buat aja ini Buat aja lah ya Udah bisa buatnya kan Tau buatnya kan Tinggal kita gabungkan aja yang ini sama ini Berarti disini nanti Ini sama ini Disini Ini sama ini Paham kan Ini nanti Ini sama Ini Kan gitu Kalau kota yang ini Ini sama ini Paham ya Paham kan Paham kan Ini ya Jadi Nanti bulat kuning Ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 7 Oh ya dia ada 9 lah 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 Ya kan 3 Nanti bulat hijaunya Mana bulat hijau 1 2 2 Ini 3 Eh ini bukan 9 ya 3 Ya 9 Banding 3 Banding 3 Banding 1 Terakhirnya ini yang 1 B kecil B kecil K kecil K kecil gitu ya Ya nanti Nanti kalau ujian Dibuat Perbandingan Fenotipnya Paham ya Ini namanya Perbandingan Fenotip Ya Perbandingan Fenotipnya Berapa Benotip itu kan Sifat Ya kan Kalau dia yang ini Namanya apa Kalau dia Huruf-huruf ini Namanya Genotip Ya Huruf-huruf ini Namanya Genotip Sedangkan Kalau ini Namanya Fenotip Paham ya Fenotip Atau sifat Lonjong hijau Lonjong hijau Lonjong hijau Berarti Genotipnya apa Kalau lonjong hijau Oh iya Betul ya Berarti ini Lonjong kuningnya Lonjong kuningnya Benar Berarti Ini lonjong hijau Oke Mantap ya Oke Berarti Sudah paham lah ya Mau dicatat dulu Atau Sudah paham ya Sudah bisa lah ya Hah Oke Jadi Tidak susah ya Kan Nanti di SMA Itu dipelajari Lebih detail Di biologi Nanti di biologi Kan Kalau IPA kan Nanti di Di SMA Dibagi tiga Fisika Kimia Biologi Ya Kalau di Di SMA Kan begitu Nanti dibagi Bagi tiga Bagi tiga Paham ya Oke Mungkin itu aja lah ya Mengenai Ini Soal-soal ini ya Nah Jadi kita masuk Ke Bab selanjutnya Yaitu Bab 4 Ya Jadi Materi Tentang Pewarisan Sifat Sudah Sudah Selesai ya Materi Pewarisan Sifat Sudah Selesai Kita bahas Sekarang Kita masuk Ke Materi Bab 4 Listrik Statis Dalam Kehidupan Sehari-hari Siapa yang kuat Suaranya sini Siapa yang kuat Suaranya Isa Mana Isa Coba Baca dulu Dari alaman 163 Coba Alaman 163 Listrik 4 Apakah kamu pernah Melosok Sisir Pada Rambut Apakah kamu pernah Mendekatkan Sisir Tersebut Pada Yang Mencil Apakah Lohan Apakah Yang Terjadi Pada Bagaimana Terjadi Agar Kita Ajarin Mencil Mencil Jatuh Tuhan Yang Mencil Mencil Saktan Dan Mencil Jaya Bahkan Mak Saktan Pekiran Dan Pekirani Manusia Lepas Terus Melakukan Inovasi Yang Mencil Menunjang Saat Sejahteraan Yang Mencil Saktan Saktan Dan Lari Strik Jangan Saktan Lati Likur Saktan Apakah Lari Saktan Jika Ada Gunung Digunakan Untuk Apa Dari Tari Bagaimana Oke ya Nah Jadi kan kita kan pernah dengar Yang namanya Listrik ya kan Nah apa kegunaan listrik Coba Dalam kehidupan sehari-hari apa kegunaan listrik Untuk Menanak nasi ya kan Untuk menggosok pakaian Terus apa lagi Untuk mencarger HP ya kan Untuk apa lagi Menyetrum orang ya Kalau menyetrum orang gak boleh ya kan Ya mencuci baju pake mesin listrik ya kan Nah jadi Sekarang ini kan Dua kebutuhan yang paling penting Apa itu Listrik sama air ya kan Ya matahari juga Jadi Teknologi itu penting ya kan Teknologi itu penting untuk mempermudah kehidupan manusia Manusia apaan ya Makanya kita harus Apa namanya harus kreatif Ya kan Di samping kita itu Apa namanya Kita itu Soleh kan begitu Maksudnya Apa namanya Di samping kita itu Apa ya namanya ya Ya maksudnya Apa ya Memahami Ilmu-ilmu tentang Sunnah kan begitu kan Soleh disini Masud Ustaz Menunaikan yang sunnah ya Paham ya Nanti maksudnya kan Kalau wajib itu kan Harus sudah dikerjakan ya kan Yang wajib itu dia Wajib dikerja Dikerjakan Kita juga harus kreatif Begitu ya Paham ya Nah Nah jadi nanti disini Listrik itu banyak kegunaan Kegunaannya kan begitu Ya Nah Jadi listrik itu ada Dia namanya listrik statis Ada namanya listrik dinamis Nah Apa itu listrik statis Listrik statis adalah Listrik yang Nah Listrik dinamis itu Itulah listrik yang kita gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Contohnya misalkan Apa namanya Menyalakan peralatan elektronik Ya itu namanya listrik dinamis Sedangkan listrik statis itu Ya Adalah listrik yang dia Ada dalam kehidupan kita sehari-hari Paham ya Misalkan kita Mengambil yang namanya itu Plastik Plastik Atau kertas Pakai roll Nah itu Misalkan kita gosok-gosokkan ke rambut Itu kita Ambil kertasnya pakai roll Ya Itu nanti bisa apa Bisa Lengket Lengket di roll tersebut Ya Apanya Kertasnya Paham ya Jadi Kertasnya itu bisa lengket kemana Ke Penggaris tersebut Begitu ya Nah itu termasuk apa Termasuk listrik statis Begitu ya Nah listrik itu Listrik statis itu Dia dalam kehidupan kita sehari-hari Begitu ya Kalau listrik dinamis Itulah listrik yang dia Bisa apa Menghidupkan Apa namanya Menghidupkan Perhatian elektronik Begitu ya Itu dia Nah jadi Itu Nah sebelum kita Membahas tentang Listrik Statis dan listrik Dinamis Ya Disini Ustadz Disini kita akan Membahas tentang Muatan listrik Coba lihat Alaman 164 Apa itu muatan listrik Oke coba lihat Bukunya Ya Bawasannya Atom itu Tersusun atas apa Partikel Subatom Yaitu Proton Neutron Dan elektron Ya Ada namanya Pro Proton Proton itu artinya apa Partikel Bermuatan Positif Ya itu namanya Proton Sedangkan Neutron apa Partikel tidak bermuatan Begitu ya Kemudian ada namanya apa Namanya Elektron Partikel Partikel bermuatan Negatif 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 Gitu ya Nah jadi Partikel bermuatan Negatif Negatif Nah Jadi Jadi Kalau misalkan Ini Apa namanya Atom Itu kan terdiri dari Proton Elektron Dan Neutron Ya kan Nah Sudah pernah lihat gambar atom Belum Sudah Sudah pernah Nah Jadi Salah satu teknologi Daripada atom itu Adalah apa tadi Salah satu teknologinya Adalah Pembuatan bom atom Ya Pernah lihat Cara pembuatan bom atom Nah Pembuatan bom atom itu Itu dengan cara Menggabungkan yang namanya atom 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 Na Kita gabungkan dengan atom Unsur-unsur lain Nah atom-atom unsur-unsur lain Yang dia reaktif Yang reaktif apabila nanti mereka itu bertemu Bereaksi Itulah yang dapat menimbulkan ledakan Yang sangat besar Nah itu dia cara membuatnya Jadi dari kumpulan atom Atom-atom Misalkan nih Pernah lihat natrium Nah natrium itu Kalau misalkan kita Masukkan ke air Dia bisa meledak itu Natrium Ledakannya bisa terdengar saat di sekolah Karena dulu ada kawan ustad Dia kan Kan unimed Unimed Itu Dimasukkanlah natrium ke air Harusnya kan natrium itu ditimbun Timbun dalam tanah Terus kalau ustad ini gak sengaja gitu Masukkan Apa namanya natrium itu ke air Natrium itu kayak garam Cuman dia Bentuk kristal Dimasukkan ke air Beledak Dengar suaranya sampai ke Seluruh Apa namanya Satu jurusan itu Satu jurusan Satu gedung ini Dengar suaranya Nah itulah Nah Jadi nuklir itu pun gitu juga Nanti nuklir Tahu pembuatan nuklir kan Nuklir itu kan Pemanfaatannya kan Dia untuk apa Untuk sebagai Pembangkit listrik Ya kan Terus Pembangkit apa lagi Pembangkit surya Kan begitu Nah intinya Itu teknologi Teknologi ya kan Yang bisa dibuat dari Listrik Kan begitu Dari Atom Nah itulah Makanya Saya bilang tadi Perlunya kita menguasai Teknologi Teknologi ya Tapi gak usah Soleh-soleh kali Ya kan Sewajarnya aja Ya kan Ya kan Kita Apa namanya Sebagai individu itu kan Gak usah Soleh-soleh kali Soleh-soleh kali Ya kan Sewajarnya saja Ya kan Sewajarnya saja Itu lah Sewajarnya saja Tetapi kita juga Menguasai apa Menguasai yang namanya Teknologi juga Kan begitu kan Menguasai yang namanya Ilmu-ilmu Tentang Teknologi juga Seperti itu ya Paham ya Nah itu dia Nah jadi Disini ya Kalau misalkan atom ini Ya Atom ini sifatnya dia Kalau misalkan kita dekatkan Ya Itu nanti bisa tarik menari Bisa juga tolak menolak 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 Begitu Nah Jadi kalau misalkan Apa namanya Misalkan lah dia Atomnya itu Ini Misalkan lah Atomnya itu Natrium Nah Kalau kita dekatkan Dengan atom Klor Nanti dia akan Tarik menari Itu dia Sifatnya Jadi atom itu Kalau dia berbeda Muatannya Dia akan Tarik menari Tetapi Kalau misalkan Dia sama muatannya Dia akan Tolak menolak Contohnya misalkan apa Natrium Dengan kalsium Itu tolak menolak Nggak bisa Nggak bisa dia disatukan Tapi kalau Natrium Dengan Dengan Klorium Eh dengan Klor Ya klor Nanti kita gabungkan Jadi natrium Klorida Setelah dia Garam dapur Garam dapur itu Dibentuk dari apa Natrium Dan Klor Begitu Ya Nah jadi nanti disitu Apa yang Apa yang menyebabkan Atom itu bisa Tarik menari Bisa tolak menolak Itu Karena adanya Elektron Jadi suatu atom itu Mengandung apa Elektron Ya Oke coba kita lihat disini Atom Atom itu Apa tadi pengertian atom Bagian terkecil dari Jadi kalau misalkan Atom Itu terdiri dari apa Ya atom itu Apa pengertiannya Atom itu Pengertiannya apa tadi Bagian terkecil Dari Suatu apa Suatu materi Atau apa Atau un Unsur Ya Atau un Atau un Bersama 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 Oke Nah jadi Atom itu terbagi menjadi berapa Atom tersusun dari Tersusun dari proton Elektron dan Neutron Nah Gambarnya bagaimana Jadi gambarnya itu ya Seperti ini gambarnya Gambar atom itu dia seperti ini Yang di tengah ini Nilai yang disebut dengan Inti atom Inti atom itu bermuatan positif Dan bermuatan netral Ini namanya apa Inti atom Jadi proton ini dia bermuatan positif Jadi proton itu dia bermuatan positif Ya Ada muatannya ya kan Kalau ini bermuatan apa Negatif Kalau ini neutron Tidak bermuatan Tidak bermuatan Tidak bermuatan Jadi kalau yang ini Ini tidak bermuatan Jadi neutron namanya Dia letaknya di tengah Di inti ya Paham ya Neutron itu letaknya di inti Sedangkan yang disini Adalah apa Elektron Ini namanya Adalah Elektron Ya Paham ya Elektron ya Jadi Ini namanya adalah elektron Ini proton Ini neutron Gitu ya Paham ya Yang ini namanya apa Ini namanya Kulit A Kulit atom Kulit A Kulit atom Kulit atom Elektron Proton Paham ya Oke Nah kemudian nanti disini Ada yang namanya itu Jumlah proton Nah Ada namanya jumlah elektron Ada namanya jumlah nih Neutron Nah bagaimana cara kita menentukannya Jumlah proton Dalam suatu atom Atau jumlah elektron Dalam suatu atom Kan begitu Nah Itu ya Coba lihat Di bukunya itu Bukunya Bukunya Oh iya disitu Belum dibuat ya Nah jadi begini Atom itu Ya kan Atom itu kan memiliki Yang namanya apa Memiliki yang namanya Elektron Elektron ya Nah Jadi ada namanya elektron Kan begitu Elektron Kemudian ada yang namanya apa Ada namanya pro Proton Ya kan Ada namanya pro Proton Nah Jadi Elektron ini Sifatnya tadi apa Negatif Sedangkan proton Positif Permuatan positif Positif Kan begitu Ya kan Paham kan Nah Jadi nanti begini Ya begini dia Kalau misalkan Ustaz buat Ada misalkan CL Ini tembaga lah ya Tembaga Tembaga itu Simbolnya apa CU CU Iya kan CU Kan begitu Atau gak usah CU lah Natrium aja ya Natrium 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 ini Nomor atomnya Sebelas Nah Ini dia nomor atomnya Jadi Nomor masanya Sama dengan Dua puluh dua Nah Jadi natrium Berapa jumlah protonnya Sebelas Jumlah elektronnya Sebelas Jumlah neutronnya Dua puluh dua Kurang Sebelas Berarti berapa ini Sebelas Sebelas Gitu Ya paham ya Nah jadi Nomor atom Jumlah proton itu Ditentukan dari nomor suatu atom Paham ya Nomor Atom Nah nomor atom ini Sudah ada dia ketetapannya Masing-masing Dimana Di tabel periodik Ada namanya tabel periodik unsur Disitu dia Sudah ditetapkan Begitu ya Disitu Sudah ditetapkan Nah jadi Kalau misalkan Na ini Sebelas Nanti Na disini Ya ini Bagaimana penggambarannya Nah itu penggambaran strukturnya Bagaimana Berarti nanti disini Total protonnya Disini Berapa Total protonnya Sebelas Sebelas Gitu dia Jadi sebelas Satu dua tiga Empat lima enam Ini kurang besar ya Pokoknya dia Sebelas lah ya Sebelas Begitu Satu dua tiga Empat lima enam Tujuh lapan Sebelan Sepuluh Sebelas Begitu Paham ya Kemudian Elektronnya berapa Sebelas Eh Neutronnya dulu Neutronnya kan di tengah juga Berarti neutronnya Sebelas ya Satu dua tiga Empat lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Kalau dia yang proton Dia bermuatan positif Positif Kan gitu Dia bermuatan positif Sedangkan Kalau elektronnya Dimana Elektronnya nanti Dimana Di kulit Dia di kulit Disini Nah elektron Inilah yang dia Nanti Elektron inilah Yang dia Berkonfigurasi Paham ya Berkonfigurasi itu apa Menyebar Jadi kalau proton Sama neutron Dia letaknya di inti Tapi kalau neutron Dia nanti letaknya Di kulit Nah ini ada aturannya Itu nanti akan dipelajari Di SMA Kelas Satu Ya Kelas sepuluh Jadi nanti ada aturannya Disini Berapa elektronnya Ada aturannya dia Elektron-elektron inilah Yang nantinya Berperan dalam apa Dalam listrik Paham ya Jadi kalau yang ini Enggak Jadi elektron inilah Yang nanti Berperan dalam Dalam kelistrikan Paham ya Ini dia Elektron-elektron ini Jadi kalau ini Ada nanti dua Disini Dua delapan Di kulit kedua Nanti delapan Satu dua Tiga empat Lima Enam Tujuh delapan Disini satu Begitulah dia Nah itulah nanti apa Strukturnya Strukturnya Dari NA Seperti ini dia Strukturnya Jadi Begitu Paham ya Jadi tergantung Dari nomor atomnya Dan nomor Masanya Ini nanti Desemah kita pelajari Di kelas 10 Ya Jadi yang menentukan Kelistrikan itu adalah Apa Adalah elektron Ya elektronnya Elektron dari suatu Atom Oke Nah ini akan Kita lanjutkan Di Pertemuan berikutnya Oke Apa namanya Mungkinlah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh